Oh kamu memutusin aku, padahal hari ini aku bakalan ngelamar kamu Win, aku udah siapin semua tempat buat ketemu antara keluarga aku sama keluarga kamu Win Ya jelas lah Windy itu nolak mentah-mentah lamaran kamu, kenapa? Kamu kesini cuma bawa motor jelek kayak gini, mana mungkin Windy itu malu Dan... Aku untuk mas, bos Ya udah, bos Saya ajar, bos Mau aku tambahin nih sekalian? Ya enggak bos Kamu pergi sekarang dari sini ya Aku enggak mau ngeliat muka kamu lagi Kalau enggak, bakalan aku tambahin nih sekalian Ini udah jam berapa nih? Udah lumayan siang juga kan? Pokoknya terlagi, sebelum aku ke rumahnya Windy, aku harus ke rumah Dita dulu Aku sama Windy pacaran juga udah lumayan lama Dan setelah ini, aku harus coba ngomong pelan-pelan sama Windy, aku bakalan ngelamar dia Tapi sebelum aku ketemu semua orang tuanya, aku harus bereskan dulu sama Windy Aku mau ngomong kalau misalkan aku mau melamar dia, mau tunangan dan mau melangsungkan pernikahan Nah setelah itu, nanti malam aku harus pertemukan antara orangtuaku dan juga orangtuanya Windy Ini aku harus minta tolong sama Agung nih Tapi sebelum aku panggil Agung, aku harus telepon Dita dulu Soalnya kan kalau misalkan aku nggak telepon Dita, nggak minta bantuan sama Dita Aku takut gagal nih rencanaku Buat ngelamar Windy Kalau Dita kan sedikit banyak, pasti tahu kan, paham gimana Windy, kemudian keluarganya Windy Pastikan Windy cerita juga sama si Dita kan Semoga aja Dita nggak keluar Halo Assalamualaikum Dit Dit, aku sorry Dit ganggu waktu kamu Iya, jadi aku ada kepentingan sama kamu Dit Kalau kamu nggak sibuk sih Kalau kamu sibuk ya nggak apa-apa Beneran nggak sibuk Nggak, jadi gini Dit, aku ada hal penting yang mau aku ngomongin sama kamu Tapi nggak enak kalau ngomong lewat telepon Kalau kamu memang nggak ada acara hari ini Aku mau ke rumah kamu Dit Iya, sekarang Biasalah masalah aku sama Sama temen kamu itu Iya, si Windy Yaudah deh, lebih jelasnya aku mau ke rumah kamu aja Dit Yaudah, kalau gitu aku langsung berangkat ya Oke, Assalamualaikum Udah selesai Assalamualaikum Bos Assalamualaikum Bos Kebetulan nih, Bos Ini Mau ngomongin, ini kan Mobilnya udah ngepe buat waktunya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Tolong sama siapa temen kamu atau siapa buat service Nanti kamu kasih duit aja Nah, kamu bawa mobil yang satunya Kamu cari tempat Karena nanti malam aku mau ada pertemuan Antara keluarga aku Sama keluarga pacar aku, si Windy Tapi masih belum tau sih Tapi kan setidaknya kita harus booking tepat dulu Karena nanti aku juga bakalan ngumpulin Antara keluarga aku sama keluarganya Windy Ya baru rencana sih Masih belum tau juga Tapi setidaknya kan Aku udah persiapan Bener, Bos Yaudah, kalau gitu Aku sekarang masih mau ke rumahnya temen aku Karena aku masih ada kepentingan Setelah itu Kamu telepon temen kamu Suruh ke sini Dan kamu langsung berangkat Mobilnya kan ada di gerasi belakang semua Terus Bos ke rumah temennya mau pakai Aku naik motor aja biar cepet Ini kan mendesak gitu Karena cuma nanti malam kesempatan aku Soalnya kan besok Aku harus keluar kota lagi Siap, Bos Udah, kalau gitu aku langsung berangkat ya Siap, Bos Wah, rumah Bos aku kok besar banget ya Aku foto aja dulu Siapa tau ada gunanya nanti Buong 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 Masa rumah aku? Bos kamu yang mana sih? Aku nggak pernah tahu bos kamu itu. Udah deh, kamu sekarang nggak usah banyak ngomong. Nggak perlu tahu bos aku, mending sekarang aku mau ngomong di dalam aja deh. Mending motor kamu masukin dulu. Cepetan! Bisa banget dong ini aku. Jangan lupa tutupinnya aku. Kamu, macam-macam. Apa sih, Kom? Gini. Aku minta tolong kamu. Aku soalnya ntar lagi disuruh bos buat keluar. Katanya suruh booking tempat. Katanya nanti malam ada acara, Fit. Mobil bos aku, aku minta tolong kamu buat servicing, Fit. Aku mau dikasih kerjaan nih, berarti? Ya, buat ceteran lah buat kamu, Fit. Tapi, pasti kalau jadi bos, banyak Fit. Beneran. Beneran. Masa aku mau bercanda kamu, Fit? Kamu miskin dulu dong. Kamu kan punya TM. Nanti gampang deh aku TV kamu. Oh gitu. Yaudah deh. Aku bakal servis ya ke tempat yang paling bagus. Supaya mobilnya seperti yang baru gitu loh, Gong. Meskipun mobil lama, Gong. Ya harus ke tempat yang bagus, Fit. Soalnya kan mobilnya terawat gitu. Iya tenang, Gong. Kalau masalah itu kamu percayakan sama aku ya. Yang penting uangnya kamu cepat transfer. Supaya nanti kalau aku di bengkel gak bingung buat bayar. Ya, soalnya aku gak punya uang sama sekali, Gong. Tapi nanti habis servis langsung bawa kesini lagi. Jangan masih dibawa jalan-jalan sama kamu. Ya pasti nyalan, Gong. Kalau masalah itu kamu tenang aja. Aku gak bakalan berani kok bawa jalan kemana-mana, Gong. Ya udah, mending sekarang kamu langsung bawa mobil ini. Iya. Mobil bosnya, Gong. Ya udah. Kontaknya di dalam kan? Di dalam kok. Tapi... Bencinnya full. Kalau masalah bengsin, punya bos aku gak pernah separuh ataupun sedikit, Fit. Ya siapa tau, Gong. Pasti selalu full. Ya udah, mending kamu sekarang bawa aja. Dan satu lagi. Kalau bawa mobil ini hati-hati. Denger. Tenang. Kayak gak tau aku aja kamu tuh. Ya udah, mending motor kamu langsung masuk. Ya, gue bakal masukin ke sana. Ya udah, kalau kamu ada kerjaannya, kerjain dulu deh. Ya udah. Aku tinggal ke dalam ya. Ya. Kamu gerbangnya buka sendiri, tetap sendiri, oke? Iya, Gong. Kamu gak bakalan ngerepotin kamu. Sorry, tadi aku cuma bercanda. Ya udah, aku udah tau kamu kok. Ya udah, aku tinggal ya. Ya, ya, ya. Wah, ini bisa dimanfaatkan nih. Bensinnya full. Uang mau ditransfer sama Gong. Kalau gak dibawa jalan-jalan, rugi nih aku nih. Bilang aja nanti kalau bengkennya lagi ngantri. Kan agak lama tuh. Aku weawin dia aja nih. Aku mau ngajak dia jalan-jalan. Ya. Untung aja tadi aku. Foto nih rumah. Tinggal nunggu balesan dari ini. Aku langsung ke rumahnya. Si Bayu tumben-tumbenan ini ada apa? Kayaknya dia lagi ada masalah deh. Kalau misalkan dia lagi gak ada masalah, dia gak makan kesini kayaknya. Ini ada apa lagi nih? Ini dia nih. Assalamualaikum, Dit. Assalamualaikum, Bye. Sorry, Dit. Aku ganggu waktunya kamu, Dit. Tadi juga aku nelfon lagi-pagi. Sebenernya dadakan sih. Jadi gini, Dit. Ada apa nih? Aku mau minta pendapatnya kamu, Dit. Ya, masalah aku sama Windy. Aku sama Windy ini kan pacaran juga udah lumayan lama juga. Dan sekarang kayaknya aku udah memantapkan diri. Dan aku pengen rencana sih hari ini mau ke rumah Windy dan mau ngelamar Windy. Dan menurut kamu gimana, Dit? Jadi kamu kesini dateng-dateng bilang udah mau ngelamar si Windy. Ya, menurut aku sih kalau emang kamu udah mantep. Kalau kamu emang udah yakin sama si Windy, kenapa enggak di segerain gitu? Iya, Dit. Tapi kan aku harus tanya dulu sama kamu. Soalnya kan kamu udah lama kenal sama Windy dan aku juga dikenalin sama kamu. Dan sejauh ini, Dit, aku mau ngasih tau sama kamu. Windy masih belum tahu keadaanku yang sebenarnya. Dia belum pernah aku ajak ke rumah. Dan setiap aku jalan sama Windy, aku enggak pernah naik mobil. Kemudian enggak pernah naik motor bagus. Aku cuma naik motor yang aku pakai setiap hari. Jadi Windy enggak tahu keadaan yang sebenarnya. Tapi sampai saat ini Windy belum pernah mutusin aku. Meskipun agak sedikit rewel, Dit. Aku mau minta tolong sama kamu, Dit. Sebelum aku ke rumahnya Windy dan aku menyatakan untuk menikah dengan Windy. Tunangan dan menikah dengan Windy. Aku pengen kamu memastikan ke Windy. Dia itu gimana sebenarnya sama aku, Dit. Takutnya dia cuma ngerasa enggak enak pacaran sama aku atau gimana. Karena aku enggak tahu juga, Dit. Jadi yang memastikan Windy itu mau apa enggak sama kamu, kok gitu? Enggak. Maksud aku dia siap atau enggak kira-kira gitu kan. Takutnya dia enggak siap daripada aku malu kan, Dit. Ya meskipun aku secara sih statusku sama Windy sekarang kan udah pacaran. Tapi kan aku harus memastikan juga, Dit. Dan sebenarnya, Dit. Akhir-akhir ini yang buat aku ragu. Windy udah kayak setiap aku ajak jalan. Kadang dia enggak bisa. Aku enggak tahu ya. Dia enggak bisa karena memang sibuk atau gimana. Aku enggak paham juga. Aku minta tolong kamu cari tahu itu juga, Dit. Makanya kenapa aku pengen langsung ngelamar Windy. Biar dia tahu kalau misalkan aku tuh benar-benar serius. Dan aku bakalan terus terang semuanya. Masalah pekerjaan aku, rumah aku. Kemudian fasilitas-fasilitas yang aku punya. Aku bakalan terus terang semua kalau misalkan Windy emang mau dilamar sama aku, Dit. Kenapa enggak kamu terus terang dulu, baru kamu lamar? Kalau misalkan aku terus terang dulu, aku kan enggak bisa tahu. Windy ini benar-benar gimana ya? Jadi gini, Dit. Aku tuh sama Windy, pacaran sama Windy. Ini kan memang atas dasar pengen serius. Nah, kalau dari awal yang aku utamakan adalah masalah materi. Nanti kebelakang pasti yang dipermasalahkan juga masalah materi. Tapi karena perkenalanku di awal sama Windy, aku tidak menunjukkan kalau aku mempunyai materi. Jadi tidak akan ada yang dipermasalahkan kebelakang, Dit. Jadi aku enggak pengen membiasakan Windy dengan hal-hal yang mewah gitu. Makanya kenapa aku sering ajak Windy naik motor. Kemudian aku cuma ajak jalan ke taman. Enggak ngasih dia duit belanja. Aku agar dia itu belajar. Karena nanti ketika berumah tangga, pasti akan ada banyak hal yang akan kita hadapi. Itu loh, Dit. Maksud aku. Iya, iya sih, benar. Tapi kamu, komunikasi kamu akhir-akhir ini lancar? Ya, akhir-akhir ini lancar sih. Tapi enggak selancar kayak kemarin-kemarin. Dia lebih banyak waktu sama temen-temennya. Aku enggak tahu temen yang mana. Entah sama kamu atau siapapun, aku enggak tahu. Makanya aku minta tolong sama kamu, Dit. Kamu sekarang kalau bisa ke rumahnya Windy. Nah, aku bakalan nyusun nantinya ke sana. Ya udah deh. Abis ini aku ke rumah Windy. Terus aku ya udah mau basah-basah aja dulu kan. Sebelum kamu datang. Nanti kalau misal kamu udah datang, ya kamu tahu jalan-jalan apa, kan? Iya, itu makanya, Dit. Tapi meskipun Windy bilang enggak sama kamu, aku tetap bakalan datang ke Windy kok buat menyatakan yang sebenarnya aku pengen serius. Takutnya akan ngomong sama kamu enggak, tapi ngomong sama aku ya, gitu. Gimana menurut kamu? Aku minta tolong banget, Dit. Mohon maaf banget. Aku ngereputin kamu. Karena emang ini kan masalah masa depan aku, Dit. Enggak apa-apa. Kan yang kenalin kamu sama Windy kan apa? Nah, itu juga maksud aku, Dit. Ya udah. Enggak apa-apa. Abis ini aku ke rumah Windy. Ya udah. Sekali lagi aku makasih banyak, Dit. Karena cuma kamu yang bisa nolong aku. Sebenarnya sih aku bisa aja ngomong langsung sama Windy. Cuma kamu kan lebih deket. Jadi dia pasti bakalan ngomong semuanya sama kamu. Tentang aku sama kamu. Kemudian keluhan-keluhannya. Nah itu yang pengen aku tahu. Ya. Kan kalau sama aku gak kira terus terang, Dit. Tapi kalau sama kamu kan hal sekecil langsung pasti dia bakalan ngomong gitu. Ya udah nih, abis ini kamu mau kemana sebelum ke rumah Windy? Nah, aku mau isi bensin dulu. Nah, kamu berangkat dulu ke rumah Windy. Abis itu aku nyusul nanti. Ya gak harus ketemu sama kamu juga kan di sana. Yang penting nanti kamu ketemu dulu. Nanti misalkan Windy ngomong apa sama kamu kan. Ngomong setelah aku selesai ngomong sama Windy gak apa-apa. Ya udah. Ini semoga aja Windy ada di rumah ya. Ada di rumah ya. Ada kok. Aku sempat ini sempat tanya tadi sama Windy. Oh. Ya udah. Kalau gitu aku mau berangkat dulu ya. Ya udah. Makasih banyak ya. Ini aku mau siap-siap dulu ya. Oke siap. Itu langsung makan. Edith. Ya. Assalamualaikum. Sebenernya aku juga malas banget sih keluar. Lagian David nih. Kapain sih. Berarti aku punya pacar. Masih aja digangguin. Beneran-bener sadar diri. Kalau dia tuh emang. Orang yang gak punya. Gak bisa tuh kebahagiaan aku. Ngutut aja mau ngejak keluar. Mending aku tidur gak sih sekarang. Gak lama banget lagi. Cuman gungguin. Wah saja nih bentar lagi. Kalau misal dia kesini gak pakai mobil. Pokoknya aku mau langsung masuk tuh gak. Mau tuh. Jalan sama dia. Gak usah juga dia masuk ke rumah aku. David. Fit. Fit. Ya ampun. Ya ampun. Kamu pakai mobil. Ya ampun. Mobil siapa Fit. Mobil akulah. Sejak kapan kamu punya mobil. Hah. Kamu gak tau. Ya gak tau lah. Baru gak. Baru saya sekarang. Terus gimana. Berarti kamu mau dong. Aku aja jalan-jalan. Ya mau lah. Kalau pakai mobil. Terus selain mobil. Kamu misal ngajak aku jalan nih. Kamu bisa beli-beliin apa yang aku mau. Ya terserah kamu mau beli apapun. Ya aku bayarin deh. Hah. Kalau bisa toko sekalipun. Hah. Kalau kamu mau ya aku belikan. Emang sekarang kamu kerja apa sih Fit kok. Kayak mendadak kayak gitu. Kalau masalah pekerjaan kamu gak usah tau ya. Yang penting aku sekarang udah banyak uangnya. Gak seperti David yang dulu. Kalau yang dulu sering kamu rendahin. Ya. Sering kamu gak bales WA nya. Karena gak punya uang. Maaf. Tapi sekarang kan. Kadang sudah berbeda. Ya mungkin itu emang motivasi buat kamu kan. Biar buat jadi kayak gini kan. Ya iyalah. Karena aku tuh suka sama kamu. Aku bekerja keras. Ya. Kayak gitu. Supaya hidup aku itu. Berubah dan bisa. Layak menjadi pacar kamu. Gitu. Oh ya satu hal lagi yang perlu kamu tau. Aku sekarang sudah punya rumah yang bisa nih rumahnya. Serius. Ini bukan rumah orang yang kamu foto kan. He? Ini bukan rumah orang yang kamu foto kan. Ngapain aku foto rumah orang. Gak ada kerjaan. Masa sih Fit. Kita gak ketemu juga. Gak sampai tiga tahun atau beberapa tahun gitu. Tapi kamu gak. Si cepat itu punya. Punya kayak gini. Punya segalanya. Iya. Kalau sudah takdir berkata ya. Apa boleh buat? Hah? Iya sih. Tapi kamu kan tau aku punya pacar Fit. Iya. Kalau pacar kamu lebih dari aku sih gak apa-apa. Tapi kalau di bawah aku. Masa kamu mau pertahani? Tapi kayaknya gak bisa deh Fit. Ya aku tuh udah lama banget pacaran sama Bayu. Terus Bayu juga. Ya. Kenapa? Bisa mengenuhi apa yang aku mau. Gak ada masalah juga sekarang. Gitu. Tapi kalau misalnya kamu ngajak aku keluar sebagai temen. Terus gak ketemu sama Bayu. Gak ketauan gitu. Gak apa-apa sih. Ya. Aku tuh maunya kamu tuh pacar aku. Lagi kan. Lagi kan. Aku maunya kamu tuh jadi pacar aku. Gak cuma sekedar temenan doang. Ya. Gimana Fit? Gimana? Aku lagi bebek aja sama Bayu. Gak mungkin tiba-tiba diputusin. Gak ada masalah juga kan. Ya. Bikin aja masalah. Gimana caranya? Kamu tuh Win. Cuma bikin masalah aja kamu tuh ribet banget ya. Ya. Kalau Bayu ngajak kamu jalan. Ini kamu gak usah dateng lah. Gak usah mau lah. Ya. Cuma masalah kayak gitu doang. Gak mungkin lah. Bisa bikin. Aku sama kamu pacaran. Terus putus sama Bayu gitu. Kalau ada masalah tuh. Mesti diomongin dulu. Aku pasti gak bisa tuh. Ngelanjutin masalahnya gimana. Kalau udah diomongin sama Bayu. Win. Gimana caranya? Dia bilang aja kalau kamu tuh mau jalan sama aku. Ini pasti dia bakal lanjutin lah. Bakal marah lah. Hmm. Ya iya Fit. Ya apalagi coba. Tapi aku juga masih belum yakin sama kamu. Kamu gak yakin? Ya udah deh. Abis ini ya. Aku bakal ngajak kamu ke rumah aku. Dan kita baru jalan-jalan. Gimana? Beneran. Beneran lah. Ya udah kalau misalnya bentar lagi aku udah lihat rumah kamu. Itu bener rumah kamu. Mungkin bisa jadi pertimbangan buat aku gitu. Kenapa? Gak apa-apa. Ya rumah aku lebih besar daripada rumah kamu. Iya lah. Makanya aku. Sekarang keren banget dong. Makanya aku berani menunjukkan foto rumahku sama kamu. Ya kan lebih besar daripada rumah kamu. Iya sih. Diversinya sih ya. Kalau gitu sih aku beruntung banget dong disukai sama kamu. Kamu kan udah segalanya kan. Pasti cewek-cewek banyak sama kamu. Kenapa kamu gak sama cewek-cewek yang lain aja kan banyak. Ya kan aku tuh sukanya sama kamu. Dan cinta aku cuma buat kamu gitu loh. Ya emang sangat gampang buat aku cari wanita di luar sana. Ya emang. Tapi nyaman juga berasaan. Coba lihat dengan mobil bagus seperti di depan mata kamu itu. Wanita mana yang gak mau. Iya sih. Ya aku juga mau. Cocok juga sih sama rumah aku ya kan. Emang mobil yang harusnya parkir di depan rumah aku Fit. Emang ada. Kalau mau pakai motor paling. Paling aku suruh parkir di luar. Ya kalau aku bawa motor aku gak bakalan datang kesini. Tau gak. Aku udah tau kalau kamu tuh gak suka jalan-jalan pakai motor. Oh iya. Hai Win. Kamu kok gak nelpon dulu sih mau kesini. Emang harus nelpon ya. Ya enggak. Cuma kebetulan aku lagi mau keluar. Eh. Jadi aku gak boleh main kesini. Enggak. Gapapa. Cuma kamu ada kepentingan apa. Ya gak apa-apa. Kalau misalkan kamu nyuruh aku pulang gak apa-apa. Enggak. Aku gak nyuruh kamu pulang. Cuma kebetulan aku lagi mau keluar. Tapi kepentingan kamu mau disini apa. Iya. Boleh gak sih kita duduk dulu. Boleh. Mau masuk aja. Enggak usah di luar aja. Gak apa-apa. Ya udah. Kayak biasanya aja. Ya udah sih. Kenapa Dit. Emang kamu pergi kemana. Ya aku mau jalan-jalan. Ya udahlah. Emang sekarang juga nih mau jalan-jalan. Iya sekarang juga. Aku udah dijemput. Mobil siapa Win. Mobil temen aku. Oh. Temen kamu. Oh. Btw. Gimana. Kamu sama Bayu. Baik-baik aja sih sama Bayu. Tapi iya Dit. Kayaknya kamu harus pulang sekarang deh. Iya. Kenapa sih Win. Soalnya aku mau keluar. Emang kamu mau keluar sama siapa sih. Iya ada. Temen. Masih di kamar mandi. Diam. Iya. Emang kamu mau keluar sama siapa. Kayak panik gitu. Bayu. Enggak. Tapi. Gimana ya. Temen aku lagi di kamar mandi. Terus. Sebenarnya aku langsung berangkat. Jadi. Kan. Ya udah. Aku cuma mau nanya Bayu sih sama kamu. Aku baik-baik aja sama Bayu. Kenapa emang. Enggak. Soalnya kan dia juga. Tadi kan sempet ke rumah. Nanyain kamu. Kenapa. Gak ada kabar. Ya. Ada sih. Tapi aku sebenarnya juga lagi males ya. Di sama Bayu. Emang karena pengen Bayu. Emang Bayu ada salah. Ya udah deh aku curhat deh sekalian. Ya aku. Pengen putus sih di sama Bayu. Kenapa pengen putus. Gak tau. Udah males aja gitu. Hmm. Aku kan. Berisipu kan. Aku mau cari yang mapan. Sama yang mau ngasih aku. Sama yang aku mau. Tapi Bayu tuh kayak. Membatasi aku gitu loh. Ya emang Bayu gak cukup buat kamu Win. Bayu salah apa Win. Sampai kamu. Enggak. Harusnya dia sadar dong. Dia terpiksi diri. Gak harus. Aku bilangin dia salahnya apa. Tapi kan itu cukup. Cukup salah. Tapi kan. Kamu udah tau. Selama ini kerja keresnya Bayu kayak gimana ke kamu. Ya aku juga gak tau. Bayu itu kerja apa. Ya emang kamu harus tau. Bayu kerja apa. Ya iya lah. Harus tau. Emang kamu tau dia kerja apa. Ya udah. Ya aku juga gak tau. Bayu kerja apa sih. Tapi kan kamu tau sendiri. Semua kebutuhan kamu. Bayu penuhin. Iya. Tapi kan. Enggak. Sampai yang. Kayak mobil gitu. Enggak. Emang kamu perlu ya. Keluar pake mobil. Ya iya lah. Dit. Itu kan. Harusnya cara laki-laki ngebagain cewek. Iya kan. Lagian ya dit. Karena aku masih tau kamu deh. Sebenernya aku tuh sekarang udah. Kenal sama satu cowok. Dia juga udah kenal aku lama sih. Cuman. Dia bilang dia udah. Udah suka aku lama. Dan. Dia. Udah mapan dit. Udah mapan dia. Ya ini. Dia punya mobil ini. Jadi aku mau keluar sama dia sekarang. Bentar. Jadi. Dia yang punya mobil ini. Iya. Terus. Sekarang kamu mau keluar sama. Iya. Temenang cowokmu itu. Tapi masih ada hubungan sama Bayu. Ya gapapa lagi. Cuman temenang. Kenapa sih. Ya tapi kan kamu suka kan sama itu. Enggak. Dia yang suka sama aku. Aku masih belum pasti lagi nih. Aku tuh berat milih dong. Udah beda dong Win. Terserah aku. Dit. Aku kan juga berat milih. Siapa yang mau jadi masa depan aku nanti. Kalau misal udah ada temen aku yang lebih memandai depan Bayu. Kenapa aku harus milih Bayu. Iya oke. Aku pasti support kamu. Aku pasti support. Tapi. Dalam kurung. Aku pasti beragalan support kamu yang. Itu kalau itu baik. Itu baik. Ya enggak. Menurutku itu enggak baik. Karena aku udah. Udah percaya banget Win. Sama Win. Sama Bayu. Ya kamu yang percaya. Aku enggak. Dit. Kamu udah deh. Kamu yang lebih tahu Bayu. Kamu udah deh. Kamu gak percaya sama aku. Kalau misalkan Bayu itu yang terbaik buat kamu. Dit. Yang ngejalanin hubungan itu aku. Bukan kamu. Dit. Iya aku tahu. Tapi kan. Jadi yang tahu soal hubungan. Ya aku dong. Bukan kamu. Emang kamu udah kena lama sama temenmu. Sama temen cowokmu itu. Yang kamu bangga-banggain. Yang kamu bangga-banggain. Yang kamu bangga-banggain. Ya iya udah kena lama. Iya dia udah kena lama sama aku. Udah dulu emang. Iya. Orangnya belum sukses. Dan belum jadi apa-apa. Dia bilang. Dia bilang. Karena dia suka sama aku. Dia mau juangin itu buat aku. Dit. Dia udah punya rumah. Dan rumahnya tuh mewah banget. Dit. Ini. Oh iya. Kamu percaya gitu aja sama cowok itu. Ya iyalah kenapa enggak. Lagian dia bawa mobil juga. Mobil beneran. Kamu tadi bilang. Kalau misalkan cowok itu berjuang buat kamu. Emang Bayu gak berjuang buat kamu. Ini selama ini. Mana Dit. Fit. Ah udah deh aku capek. Nah. Ini. Fit kenalin ini temen aku. David. Dita. Jadi Dita ini yang ngelain aku ke Bayu dulu. Dia gak percaya Fit. Kalau kamu. Itu. Baik. Berarti ini. Kamu kasih tau dong fotonya yang. Itu yang mau dikasih ke aku. Emang kamu perusaha gak ngasih tau? Enggak lah. Mana masih beton. Nanti aku dikira sumpung lagi Win. Tuh kan. Dia baik banget. Dia selain. Kayak. Tapi dia rendah hati. Udah lah. Menurut hati ya kamu. Gak usah dengerin. Omongan wanita ini. Tapi kamu kasih tau dulu dong. Biar dia gak ngomel-ngomel. Iya. Nih. Kamu kasih tau aja. Kan. Ini bener. Kamu yakin? Siir lah bener. Mas. Mas yakin mas. Ini rumah mas. Kenapa? Gak percaya. He? Kalau kamu gak percaya. Kok bakal tunjukin pak? Oh gitu. Enggak lama-lama. Kenapa sih Dit kok ketawa-ketawa gitu. Ya aku ketawa dong. Emang. Emang ada yang lucu sama rumahnya. Ya lucu lah. Apa sih Dit? Kan. Ya itu. Iri. Ya gak bakalan mampu juga. Ya ampun mas. Jam sekarang ngapain iri sama orang sombong. Mendingan kalau kamu gak ada kepentingan lagi ya. Kamu pergi deh. Gak usah. Ya. Bujuk dia buat. Tetep bertahan sama adanya itu. Eh. Maaf ya mas. Mas ini siapa sih? Ngatur-ngatur gitu. Ya. Betul lagi aku gak akan menjadi orang yang spesial. Ya. Oh gitu. Jadi kalian mau pacaran habis ini. Gitu. Cuma karena dia nunjukin rumah. Emang kalau Bayu nunjukin apa sama aku? Kamu gak liat mobil. Kalau misalkan rumahnya sendiri sih gak apa-apa sih ya Win ya. Ya rumahnya sendiri emang rumah siapa Dit? Kamu mengetahui. Rumah orang kali. Windy. Windy gak total percaya sama kamu. Kamu gak liat. Mobil yang parkir di depan rumah Windy itu mobil siapa? Atau itu kurang menunjukkan? Hah? Sekarang itu usaha rental itu banyak Win. Jadi mobil-mobil bagus tuh udah direntalin sekarang. Emang kamu rental mobilnya? Saya rental gak level. Kalau kamu pengen tau. Entahlah Dit. Mobil di rumahku tuh banyak. Ngapain aku ngerental? Banyak ya? Karena mobil aku tuh sering dipakai temen-temen aku buat jalan-jalan. Oh ya ampun gitu ya? Ya nah. Bagi deh. Kamu gak jangan ngerusak ya. Saksana aku lagi kedua. Emang mas siapa ngusir-ngusir saya? Udah ya Dit. Padahal yang punya rumah gak ngusir saya tuh. Jadi kamu kan gak ada pertanyaan lagi. Mendingan suruh pergi tuh. Jadi aku kan udah bilang sama kamu. Tadi aku mau keluar sama dia. Jadi besok deh aku ketemu kamu. Ya udah deh Win. Kalau kamu gak bisa dibilangin. Kalau kamu milik cowok ini udah. Gak usah nyesel di belakang. Ngapain nyesel? Kamu tuh pasti nyesel. Percaya deh sama aku. Pergi. Kamu udah gak bakalan didengar. Ya udah nanti kalau kamu semisalnya nyesel. Kamu gak usah telepon-telepon aku lagi ya. Dit kenapa sih? Aku pulang. Maksudnya dia apa sih? Dia ketawa-ketawa. Lihat rumahnya. Maksudnya? Ya. Dia tuh mungkin. Mau. Mau bujuk kamu supaya kamu tuh tetap setia sama Bayu. Syuh iya tapi. Nah udah lah kamu gak usah dengerin omongan dia. Bayu. Gimana sih? Kamu udah ketemu sama Windy? Gimana? Dia ada kan? Udah tadinya aku menelpon kamu. Buat gak kesana lagi. Mending gak kesana. Emang kenapa dit? Kok kamu malah ngelarang aku buat ketemu sama Windy? Jadi. Sebenarnya Windy tuh udah selingkuh dari kamu Bayu. Ah selingkuh? Emang kamu? Ya dan disana. Ada selingkuhannya juga. Ya aku sih saran sih. Buat kamu sih. Kamu mikir. Ya mikir lagi. Buat ngelamar Windy gitu. Ternyata bener ya dukanku selama ini? Ya tapi gak apa-apa deh Dit. Yang penting aku udah tau. Tapi aku udah sempet buat nyuruh Windy. Buat gak ngelakuin hal itu. Tapi. Yaudah Windy kemakan sama omongan si cowok itu. Yaudah gak apa-apa Dit. Aku harus segera kesana. Aku pengen tau. Windy ini selingkuh sama siapa. Dan orangnya kayak gimana. Yaudah aku pokoknya makasih banyak sama kamu Dit. Ya kamu udah mau ngebantu aku. Meskipun ujung-ujungnya kayak gini. Kalau misalkan tanpa bantuan kamu. Aku gak bisa tau. Kalau misalkan Windy sekarang. Bener-bener selingkuh. Oh iya baik. Tadi. Si cowok itu nunjukin foto rumah. Nah. Foto rumahmu bayang dia tunjukin. Foto rumah aku. Iya. Dia bilang kalau misalkan rumah dia maksudnya. Iya gitu bay. Nah jadi Windy tuh udah. Aku omongin dia tetep keke. Gak percaya. Lebih percaya sama si cowok itu. Udah deh gak apa-apa. Kayaknya emang Windy bukan wanita yang baik. Tapi aku harus pastikan kesana. Aku pengen denger secara langsung dan melihat secara langsung. Ini kan mumpung masih. Ya yakin Dit. Ini kan masih belum pulang kan selingkuhannya Windy. Jadi aku biar tau secara langsung. Kayaknya emang sebelum deh. Yaudah kalau gitu aku langsung kesana ya Dit. Nanti aku kabarin kamu deh. Makasih banyak ya Dit. Yaudah kalau gitu hati-hati ya bay. Oke siap Dit. Kamu ngapain kesini. Emang kenapa? Kamu kaget. Aku datang kesini. Ternyata bener ya. Yang dibilang sama Dita. Oh Dita bilang sama kamu. Oh Dita bilang sama kamu. Modena bagus. Kalau dia tuh bilang. Biar cepat kelar masalahnya. Ini mobil kenapa ada disini. Maksudnya apa? Ini mobil kenapa ada disini. Ngambil dia. Eh. Kamu. Ambil dimana nih mobil. Apa sih ya. Ambil. Enak aja kamu ngambil. Dia beli tau. Kamu mau ngasih aku ya. Mau pengaruhin aku ya. Bentar Wind. Aku mau nanya dulu sama kamu. Dia udah bilang apa aja sama kamu. Ya dia nggak bilang apa-apa. Sama mobil ini. Nggak ada urusan sama mobil ini. Dia cuma bilang kalau misalkan disini kamu bareng dengan laki-laki lain Wind. Kamu tau nggak hari ini. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu Wind. Tapi malah kayak gini Wind. Aku sama kamu ini masih pacaran. Tolong hargai aku juga sebagai pacar kamu. Kamu. Tadi malam dibilang. Kalau misalkan sekarang aku mau ketemu kamu. Kamu bilang nggak bisa terus. Nah sekarang. Kamu ketauannya. Ternyata kamu bareng sama laki-laki lain. Aku sama dia baru sekarang. Baik. Kamu nih apa-apaan sih. Gak usah ngomong yang macem-macem deh. Jujur aja kalau kamu tuh sering jalan sama aku. Nah. Tuh kan. Berarti bener selama ini feeling aku Wind. Aku pacaran sama kamu. Cuma dimanfaatkan kalau kayak gitu Wind. Ya memang aku nggak punya mobil. Aku cuma naik motor. Ya seharusnya kamu ngomong dari awal dong. Bukan kayak gini caranya. Aku nggak pernah selingkuh Wind. Selama aku pacaran sama kamu. Kamu juga interpretasi diri dong. Kalau kamu tuh nggak bisa bagian aku baik. Aku tuh butuh yang namanya mobil. Semua uang yang aku butuhin. Semuanya kamu bisa penuhin dong. Ya iya. Kalau misalkan kamu pengen kayak gitu. Ya seharusnya kamu minta nikah dong sama aku. Bukan dengan cara kayak gini Wind. Kalau misalkan kamu pacaran udah minta-minta kayak gitu. Kamu juga harus punya harga diri. Ya tapi kan itu juga namanya perjuangan. Dari laki-laki yang cewek. Oh bukan perjuangan Wind. Kalau masalah perjuangan ini bukan masalah materi. Katanya tadi dia sering ngasih apa yang kamu mau. Ya kan aku udah bilang sama kamu. Tapi dia ngebatasin. Kalau kamu balik sama aku. Apapun yang kamu mau. Aku bakal kasih kok. Kamu dengar sendiri. Nih aku pasti tau. Aku bakalan bermaduin kamu nih. Apa sih? Ini orangnya nih. Tahu tuh. Udah biar. Beda pemas. Mungkin dia tuh mau melambiaskan sakit hatinya. Ya kita lihat aja. Atau lagi siapa yang bakalan datang kesini. Aku pengen tau. Ya. Gimana jawaban kamu sebentar lagi. Waduh deh gue usah dibikin ribet. Baik. Intinya aku sekarang udah mau putus sama kamu. Dan aku lebih milih David daripada kamu. Kamu tau sendiri kan bedanya kamu sama David itu apa? Oh kamu memutusin aku. Padahal hari ini aku bakalan ngelamar kamu Wind. Aku udah siapin semua tempat buat ketemu antara keluarga ku sama keluarga kamu. Udah gak usah Baik. Kamu gak usah repot-repot. Lagian aku maunya itu semua dibatalin. Dan aku mau nikah sama David. Ya jelas lah Wind itu nolak mentah-mentah namaran kamu. Kenapa? Kamu kesini cuma bawa motor jelek kayak gini. Eh mana mungkin Wind itu mau. Eh kamu diem ya. Aku gak ada urusan sama kamu. Kamu itu seharusnya malu ngerebut pacar orang kayak gini. Atau jangan-jangan kamu gak laku ya sama perempuan lain. Dan kamu udah berusaha buat nipu Wind di kayak gini. Wind aku pastikan ya. Aku gak pernah tertipu sama dia Boy. Oh gitu. Coba kamu inget-inget. Berapa kali dia naik mobil ini Wind? Baru kali ini kan? Kamu seharusnya tanya. Jangan mudah dibego-begoin sama laki-laki kayak gini. Tapi ya aku gak heran sih. Karena kamu kan emang kayaknya dasarnya udah matri. Omongan kamu gak bakalan mempan tau gak? Dan Wind lebih percaya sama aku daripada kamu. Ya mending David lah. Dia ngasih bukti kalau dia beneran perjuangin aku. Ya seharusnya kamu ngomong dari awal Wind. Bukan kayak gini baru ke pergok. Kamu baru mau ngomong. Ribet banget sih Bay. Kalau kamu yang ribet sebenernya gak ribet. Kalau kamu bilang gak ada urusan sama dia. Ada urusan sama siapa kamu disini sama aku. Udah kita udah gak ada urusan sekarang. Kita udah selesai. Kalau mau bersaing itu kamu tuh ngaca. Hah? Kamu kesini tuh bawa apa? Cuma bawa sepeda motor aja. Kamu gak mungkin bisa nyaingin aku. Hah? Coba lihat yang aku bawa. Mobil Bos. Dan pastinya Wind itu lebih memilih aku daripada kamu. Oh silahkan ambil aja kalau mau. Ya. Ambil aja aku udah gak mau sama perempuan ini. Ya justru aku senang banget Wind. Karena aku bisa tau sebelum aku ngelamar kamu. Dan mempertemukan antara keluarga ku sama keluarga kamu. Ya udah. Sengaja gak pernah ngajak kamu ke rumah aku. Karena ini yang aku takutkan. Aku sengaja gak pernah ngasih tau apa yang aku punya. Fasilitas apa yang aku punya. Aku kerja dimana. Gue emang sengaja gak ngasih tau. Ya karena kamu emang gak punya. Mungkin. Jadi kamu malu kan baru ngasih tau sama aku. Ya biasanya kayak gitu. Orang gak mau ngajak pasangannya ke rumahnya. Karena malu rumahnya tidak sesuai. Mohon maaf mas. Ya. Aku gak ngajak Wind ke rumah aku dari dulu. Semenjak aku pacaran sama Wind. Sampai putus sampai detik ini ya. Karena aku punya alasan. Aku gak mau ngenalin perempuan yang salah sama orang tua aku. Ya untung aja. Padahal nanti malem aku udah mau bawa kamu ke rumah aku. Aku juga gak mau keren sama keluarga kamu yang miskin itu. Oh ya udah. Aku juga gak mau ngenalin keluarga aku yang terhormat itu. Sama perempuan rendahan seperti kamu. Ya udah. Kamu udah pada disini cuma. Marah-marah. Mending kamu. Ulang aja deh. Yaudah aku pergi. Aku bakalan pergi. Kalau misalkan. Anak buah aku udah dateng dan ambil mobil ini. Aduh baik. Kamu nih. Ngomong apa sih baik. Anak buah apa yang kau maksud. Jelas-jelas ini mobil mobil. Aku punya David dan dia sekarang udah jadi orang kaya baik. Bukan orang kaya kamu. Oh jadi orang kaya. Kamu udah berapa lama kenal sama laki-laki ini. Berapa kali kamu diajak naik mobil sama laki-laki ini. Baru kali ini kan. Dan kamu langsung percaya. Dan baru kali ini dia udah ngasih aku banyak hal baik. Daripada kamu udah lama sama aku gak ngasih apa-apa. Hmm. Hmm. Karena aku nganggep Bin. Kamu itu. Tidak lebih rendah hanya dari sekedar materi Bin. Aku udah sangat menghargai kamu Bin. Kamu tuh bilang aku lebih rendah itu artinya kamu emang gak punya gitu loh maksudnya ya kan. Kamu tinggal gini ya Bin. Aku bukanmu sombong ya. Tapi. Semua kartu aku ini. Ini ada duitnya semua Bin. Gimana aku tahu baik aja gak ada duitnya. Loh. Kau pikir aku percaya sama kamu. Gini ya Bin. Aduh. Aku sebenernya males banget sih. Kalau kamu kasih tau sama aku kamu bawa mesinnya sekalian. Atau kamu bawa. Apa kayak gitu yang bisa buktiin kalau itu beneran ada duitnya. Kamu sampe lah diri dengan kartunya dikasih tau. Kamu gak bakalan didengerin omongannya. Ngomong apapun. Tahu gak. Karena aku ini udah gak sayang sama kamu. Oh aku udah bodo amat. Dan itu emang yang aku harapkan. Aku emang gak mau nikah sama perempuan. Gak tau malu ini ya. Yaudah. Kamu sekalian nih nikah sama perempuan ini. Iya lah jelas. Yaudah. Kalau kayak gitu. Aku tunggu nih undangannya. Jangan sampe nanti kamu gemis-gemis. Minta balikan sama aku. Dan kamu minta maaf. Amit-amit. Secepatnya. Bilang aja. Cepatnya undangannya bakalan dikira. Ya cuman aku agak kepihiran sih. Kamu mau bawa apa kesini. Aku mau bawa orang ini kesini. Ini si Agung udah dateng. Assalamualaikum. Maaf agak telatan bos. Kenapa mobil ini bisa ada disini? Maksudnya? Sebenarnya yang nyuruh. Saya yang nyuruh servis mobil. Ini bos si David bos. Oh berarti orang ini cuman disuruh servis mobil. Bener. Oh iya mobil kamu. Yang kamu bawa kesini. Di parkir di depan. Nah kamu tak lagi balik lagi ya. Kamu kan aku suruh booking tempat. Buat pertemuan antara keluarga aku sama keluarganya Windy. Tapi aku udah batalkan itu. Gak apa-apa. Bos. Kamu batalkan aja. Apa sih? Karena aku udah gak mau kenal sama perempuan ini lagi. Dia selingkuh sama laki-laki ini. Hanya gara-gara dia itu naik mobil ini. Ya. Maksudnya gimana sih baik? Tahu biar aku jelasin deh. Fit. Kamu padahal tadi cuman disuruh servis mobil. Tapi malah kamu selingkuh sama pacarnya bos aku. Hah? Ya. Aku gak ragu. Kalau betul. Ya meskipun kamu gak tau. Kamu kan. Tugasnya buat servis mobil. Bukan malah main sama cewek lain. Aku minta maaf. Udah deh. Aku gak butuh maaf kamu dan kamu. Kamu gak usah banyak ngomong. Nah. Ini Wind. Laki-laki yang kamu bangga-banggakan ya. Kamu bakalan nikah sama laki-laki ini. Ternyata dia cuman. Disuruh sama anak buahku loh. Fit kamu nih. Kamu nih buahku ya Fit. Ya aku minta maaf. Udah. Aku minta maaf sama kamu. Aku udah bilang dia pasti minta maaf sama aku. Tapi aku tuh. Kamu mau seribu kali minta maaf sama aku. Percuma aku gak bakalan mau lagi sama kamu. Ya mohon maafin. Aku sebenernya selama ini cuman menghargai kamu dan keluarga kamu. Tapi kamu gak pernah mau menghargai aku. Dan kata kamu gak mau nikah kenalan sama keluarga miskin seperti keluarga aku. Ya udah. Sekarang udah selesai kan. Ini bisa diperbaiki. Oh gak bisa diperbaiki. Aku udah gak bisa memperbaiki. Oh minta maaf. Gung. Aku minta tolong. Kamu kasih pelajaran dulu deh. Dikit. Ya minimal mata sebelahnya gak bisa ngeliat lah. Minimal. Jangan. Bos. Go. Aku minta maafin. Tolong maafin aku dong. Oh minta maaf. Tuh. Itu cowok yang udah kamu bangga banggakan. Sama anak buahku aja dia ampun ampun win. Apalagi sama aku ya. Dan. Aku minta maafin. Ya udah. Saya ajar bos. Mau aku tambahin nih sekalian. Ya enggak bos. Kamu pergi sekarang dari sini ya. Aku gak mau ngeliat muka kamu lagi. Kalau enggak. Bakalan aku tambahin nih sekalian. Buruan. Ya udah dikasih kerjaan buat nyervis. Malah disalah gunakan kayak gini. Ya sebenarnya salah saya juga bos. Ya saya salah orang bos buat nyuruh. Makanya gue ngeliat kali. Kalau misalkan kamu mau nyuruh orang. Suruh yang bener. Yaudah. Aku menyelesaikan masalah sama ini. Kamu bisa langsung kesan aku. Sekalian nih motor terlagi suruh jemput ya. Sama. Sofyan sama saya Jis bos. Ya sama Sofyan sama saya Jis. Kalau gitu saya lanjut. Gua cari tempat. Enggak. Enggak usah. Kamu batalin aja. Yang udah kamu ini. Jadi batalin ya bos. Batalin. Karena aku gak mau nikah sama perempuan. Gatau mau ini. Ya udah bos. Kalau gitu saya lanjut dulu ya bos. Nah begitu. Makanya bin. Karena aku udah bilang sama kamu bin. Kamu itu ya. Seharusnya menghargai aku sebagai laki-laki bin. Aku gak pernah gak menghargai kamu bin. Ya aku emang sengaja. Selama ini merahasiakan semuanya. Aku gak pernah ngajak kamu ke rumah. Aku gak pernah ngajak kamu naik mobil. Aku gak pernah ngasih belanja sama kamu. Karena aku gak pengen. Perkenalan awalku sama kamu ini. Didasari hanya masalah materi bin. Tapi aku hanya pengen kamu sama aku. Itu terbiasa dengan hal yang sederhana bin. Tapi. Kamu malah kayak gini sama aku. Udah deh. Aku sekarang udah gak ada waktu lagi buat kamu. Ya mungkin ini adalah. Terakhir aku ketemu sama kamu. Dan kamu jangan pernah gagu aku lagi bin. Waspidih. Gara-gara David ini. Tepeng koopi. Oke. Gara-gara David ini. Tepeng koopi. Terima kasih.